Petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan seorang wanita penyimbar video hoax yang viral di media sosial. Berlaku menangis saat meminta maaf atas tindakannya tersebut. Inilah video yang viral di media sosial, di mana video tersebut disebarkan oleh seorang wanita di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dalam video ini tersangka mengatakan bahwa ada salah satu warga yang diduga terindikasi virus corona dibawa masuk ke dalam ambulans. Petugas kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan tentang isi kebenaran dalam video tersebut. Hasilnya video tersebut tidak membenarkan jika salah satu warga yang masuk ke dalam ambulans terindikasi virus corona. Petugas kepolisian langsung melakukan pencarian dan berhasil mengamankan pelaku penyebar berita bohong tersebut yang berinisial AF, berusia 21 tahun. Persambutan hanya respon langsung saja menyimpulkan sesuatu yang dia tidak tahu dan langsung menyebarkan tanpa mengecek kebenarannya dulu. Dengan menangis, pelaku pun meminta maaf atas tindakannya yang membuat warga Jakarta menjadi panik. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu buat telepon genggar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 14 dan 15 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Mani, AI News, Melaporkan.